Saya Muhammad Sulehin, Anda kembali menyaksikan dari Jawa Tengah. Datangnya bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para petani kolangkaling di Lareng Gunung Selamet, Kabupaten Pemalang. Memasuki puasa Ramadan, mereka meraup untung yang cukup banyak karena pesanan kolangkaling naik hingga 100%. Para petani kolangkaling di Lareng Gunung Selamet, desa mendalam kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, bersyukur menyambut datangnya bulan Ramadan. Jumlah pesanan kolangkaling yang mereka peroleh meningkat tajam. Bahkan, hingga bulan ini pesanan sudah mencapai 100%. Biasanya, para petani hanya memproduksi sekitar satu kuintal kolangkaling. Namun, memasuki puasa produksi hingga empat kuintal per hari. Tidak hanya produksi, untuk harga kolangkaling memasuki bulan Ramadan juga turut naik. Pada saat hari biasa, harga kolangkaling berkisar 5.000 rupiah per kilogram. Namun kini, mereka dapat menjual dengan harga 10.000 hingga 12.000 rupiah per kilogramnya. Kulangkaling menjadi salah satu buruan masyarakat pada saat ini. Buat tersebut biasanya dijadikan kolak atau minuman dingin dan biasanya disantap sebagai menu pembuka saat membatalkan puasa. Para petani juga harus menambah pegawai untuk mempercepat produksinya. Tidak hanya warga lokal pemalang, kolangkaling tersebut juga banyak diburu para pedagang kuliner dari sejumlah daerah. Triono Saifulloh melaporkan untuk NET.